Oke selamat datang di Taman Cikla BD Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu cara membentuk bonsai bunga sepatu Bunga sepatu ini di bawah sudah saya rencanakan program akar Dan di tengah ini saya rencanakan yaitu program batang Lalu karena ini musim penghujan Jadi untuk berbunga itu agak jarang Ya nanti kalau musim panas itu bunganya itu lebih banyak dibandingkan musim hujan Dan di sini sebenarnya daun ini belum begitu tua Kalau setelah semi daunnya tua itu biasanya keluar bunga Lalu setelah kondisi seperti ini Ini saya bentuk dulu yaitu mengarahkan bentuk pada daunnya Di sini yang semi seperti ini kita kurangi Mengurangi yaitu anakan cabang yang numbuh di tengah seperti ini Tujuannya itu batang utama ini yang kita program Itu akan lebih besar dan lebih nampak terbuka Jadi untuk membentuk suatu bonsai itu banyak teknik yang harus dilakukan Dan itu sesuai dengan rencana masing-masing Bentuknya itu sesuai apa yang kita rencanakan Ya seperti ini kita buka di ruang tengahnya seperti ini Agar nampak ini ada rongga-rongga cabangnya Nah di sini kita kurangi seperti ini Kurangin saja Di sini boleh kita kurangin seperti ini Jadi nantinya itu nampak ada anakan cabang Juga atasnya kita pruning ya Kita pruning saja Nanti untuk bagusnya itu nanti kalau setelah ini sudah tumbuh Jadi bukan sekarang Di pruning seperti ini agar nantinya itu tumbuhnya di sini Itu seminya lagi itu lebih bagus Jadi bukan bagusnya sekarang ya Baru dibikin seperti ini Kita pangkat seperti ini Adalah membentuk Jadi ada tanaman yang dibentuk itu langsung bagus Dan juga ada tanaman Suatu tanaman yang dibentuk itu baru suatu perencanaan Ya karena yang sifatnya sudah jadi Biasanya itu pemangkasan itu cuma sedikit Cuma memperbaiki bentuk saja Kalau seperti ini kita mengarahkan Ya mengarahkan cabang-cabang Agar nanti itu Kelihatannya itu bagus ya Namun untuk selera itu adalah masing-masing Dan seni itu relatif fleksibel Ya jadi untuk seni itu Ini saya katakan bagus itu belum tentu Untuk orang lain bagus Karena selera itu adalah masing-masing Ya namun di sini Karena ini saya yang membuat ini adalah rencana saya Namun kalau Anda bikin sendiri Anda bisa Merencanakan bentuk-bentuk yang unik ya yang lebih bagus lagi Ya kalau ada yang komentar itu tidak bagus atau bagaimana Nanti juga Anda bisa bikin yang bagus Karena ini kita bikin seperti ini Dengan bahasa-bahasa sederhana saya bicara ya Jadi semoga video ini bisa dipahami Dan silahkan subscribe Share, komen, like Termasuk 2300 video lainnya Terkait tanaman itu Sudah ada di channel saya Nanti silahkan dipelajari Jadi kalau nonton itu jangan satu video Seperti ini cara programnya Dan nanti ini akan lebih rimbun lagi Dan berbunga banyak Untuk eklemnya itu Di tempat matahari Yang bagus tempat matahari Jangan di tempat teduh Kalau di tempat teduh Bunga sepatu ini Tidak mau keluar bunganya Untuk perbanyaknya bisa stek batang Dan juga bisa dicangkok Di sini saya program akar di bawahnya ini Nanti akar ini akan membesar ya Akar itu akan menjadikan batang utama Dan akar nanti juga Dalam waktu lama itu Bisa diarahkan Bisa diarahkan dibentuk lagi Maka kalau mau program Suatu bonsai Dalam waktu lama itu Ditanamnya di pot Karena kalau di pot akar itu Akan berada melingkar di pot Namun kalau yang ditanam di lahan bebas Itu untuk program akarnya itu lebih sulit Karena akar itu akan menjalar jauh Dan kalau di sini akar nanti Itu cuma melingkar di dalam pot Jadi akan membentuk suatu lingkaran Dan biasanya dalam waktu bertahun-tahun Itu bisa membesar Itu dengan seiring pertumbuhan Untuk tanaman Hias ini tidak seperti tanaman sayur Kalau tanaman sayur itu ditanam Itu dalam satu bulan dua bulan Itu sudah tinggi se meter atau dua meter Seperti tanam jagung dan lain-lainnya Itu lebih cepat tinggi Kalau untuk tanaman hias itu standar lambat Maka untuk tanaman hias itu Harganya juga lebih mahal Ya jadi karena perawatan Dan waktu perawatan itu yang lama Kalau yang bonsai yang sudah besar-besar itu Usianya itu sudah puluhan tahun Bahkan itu ratusan tahun Yang biasa di Untuk dipameran itu Usia tanamnya itu sudah ratusan tahun Jadi bukan mudah ya Baru nanam satu tahun Ataupun lima tahun Sudah besar itu Tidak semudah itu Oke sampai di sini Informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi